Ketika Mbak ingin mengutuskan untuk Google Jake atau yang lainnya, apa Mbak pertimbangan-pertimbangan tersebut? Pertimbangannya, kalau aku bilang sih, aku lebih senang mengikuti kata hatiku. Aku hanya mengikuti kata hatiku karena yang namanya kita mengambil keputusan itu, apa ya, kayak setiap jalan itu buat aku ada plus minusnya. Misalnya, biasanya nih kita yang lagi di umur 20, habis lulus kuliah, gue mau milih perusahaan yang mana ya, banyak pilihan gitu kan ya. Buat aku kayak, kalau kita memilih A, kita akan dapat baik dan buruknya di A. Di B juga sama, tapi asalkan kita punya goalnya, kita punya mimpi kita tuh apa. Mau lewat jalan A, lewat jalan B itu sama aja, kayak kamu misalnya mau berangkat ke kampus, terus mau lewat jalan tikus atau mau lewat jalan tol itu sama aja. Akhirnya, akhirnya sampai ke kampus. Yang paling penting sebenarnya itu. Jadi, di saat memilih itu, ya, just follow ya, Kak. Gitu, karena yang namanya otak kita kadang, oke gue kalau kesini, nanti baiknya ini, buruknya ini. Gue kesini, baiknya ini, buruknya ini, gitu. Tapi sebenarnya yang tahu jawabannya itu cuma hati kita. Cara membedakan, apakah naran itu ikut dalam suara hati ini? Cara membedakan ya, aku belajar meditasi sih ya. Dari meditasi itu aku belajar banyak. Ya, sekarang aku lagi banyak mengkampanyekan meditasi gitu ya. Kadang kita suka nggak dengerin suara hati gitu kan. Sebenarnya kayak gini, gampangnya kalau aku ngomongin inner self gitu ya. Itu di saat kalau otak kita kadang itu bisa mengeluarkan hal yang negatif dan positif. Tapi kalau hati, hati itu tahu selalu yang positifnya apa. Jadi, kadang ya itu kita terbentur dengan pikiran kita sendiri, padahal hati kita bilang, ayo jalan gitu. Sadarnya untuk meditasi kamu? Sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi kadang kayak pikiran tuh suka ngasih yang, nggak, nggak, jangan, jangan ikutin itu, jangan ikutin itu. Karena ego-nya yang naik gitu kan, kepikiran kita gitu. Terus, Mak, kemudian ketika ke selat pendek yang aku tahu, Kamu kan sampai ke beberapa jenis, itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya ya itu ya, aku cuman ngikutin apa yang ada di depan aku. Gitu, aku selalu eksekusi apa yang di depan aku. Kayak, oke waktu itu gue sukanya design, suka matematik juga, suka computer science. Yaudah, aku coba semuanya gitu. Tapi pada akhirnya, aku sadar gitu kayak, oh gue harus fokusnya di sini dulu. Ya gitu, akhirnya jalan itu lagi yang mengerucutkan semuanya. Sebenernya tujuan itu apa? Tujuan apa? Visi di depan, visi di depan? Visi kalau untuk sekarang, aku pengen buat Indonesia lebih digitally rich gitu ya. Karena gimana caranya kita itu bisa majunya lebih cepat lagi gitu. Dan ya selalu visi, selalu untuk berbagi kebahagiaan untuk orang lain sih. Itu yang pasti. Iya, itu sejak aku ada di Gojek gitu. Sejak aku ngeliat driver Gojek bisa hidupnya sangat berubah di saat aku menciptakan sesuatu. Iya, akhirnya dapet, oh this is my life purpose gitu. Ini ya tujuan manusia hidup di dunia ini bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk berbagi juga sama orang lain. Tapi jangan lupakan to love yourself first. Sebelum ke Gojek kayak gitu ya, karena sebenernya waktu aku mau masuk kuliah, itu tuh papaku struk yang kedua. Dulu hidupku tuh bener-bener foya-foya lah ya. Maksudnya waktu kecil kayak aku mau minta apapun kayak papa bisa beliin. Terus tiba-tiba kejadian papaku struk kedua pas aku mau masuk kuliah. Jadi pas aku kuliah, aku tuh di fase kayak pembuktian gitu. Gue harus ngebuktiin bahwa gue bisa ngambil hidup gue yang dulu lagi. Itu dulu sampe mamaku tuh harus jadi tukang masak di rumah nenekku untuk dapetin satu rantang pulang ke rumah gitu. Sesulit itu hidupku waktu itu. Jadi saat itu yang aku tau cuman gue harus menghasilkan uang sebanyak-banyaknya supaya hidup gue kayak zaman dulu lagi. Iya, tapi kejadian itu juga yang ngajarin aku jadi struggle ya. Kayak akhirnya aku ngelakuin apapun yang ada di depan aku yang bisa aku lakuin, aku lakuin gitu. Yang menarik di isi hasilnya di hubungan down hall? Iya itu ya karena memang hidupku mungkin gak kayak zaman dulu yang enak gitu. Jadi ya aku harus bener-bener struggle. Aku sampe pernah jualan DVD bajakan. Aku pernah jualan kucing. Aku pernah jualan hamster. Pernah jualan toke tapi gak laku-laku gitu kan. Jadi jaman itu waktu awal-awal baru kaskus lah ya mulai. Aku pokoknya jadi seller di kaskus lah gitu. Jadi menarik ya waktu itu aku jualan jaket replika juga di kaskus. Pokoknya semuanya yang bisa dijual aku jual gitu. Itu jaman aku umur 20-an ya pas lagi kuliah. Dan kuliah tiga jurusan, komodian, dengan kesempatan berjualan gimana? Ya itu ya semua karena kemauan yang keras aja sih. Dulu aku sampe harus, aku inget banget tuh makan setiap hari. Aku makan pecel leleh, harganya Rp. 5.000 doang gitu ya. Itu-itu aku lakuin. Kalo enggak ya makan ini di warung Indomie gitu kan. Indomie cuma 1.500 waktu itu aku inget banget. Iya sampe pernah juga ngebongkar celengan. Yang celengan apa namanya koinan. Terus aku dateng ke warung depan kos-kosan aku gitu. Karena malu kan waktu itu kan. Untung yang punya warung aku kenal gitu. Namanya Juju. Aku bilang, Juju gue mau punya banyak koinan nih. Lo pasti butuh kan koinan kan. Padahal tuh gara-gara udah enggak punya uang sama sekali. Kayak bayarnya pake koinan gitu. Untuk dapet 1 bungkus Indomie goreng. Kayak gitu.